Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali diizinkan dan memudahkan Untuk bisa melanjutkan kajian ilmu bahasa alat dari kitab Al-Arabiyah by Naya Daik Walaupun pada Allah di kesempatan siang hari ini kita masih bisa belajar secara online Yang tentunya selalu kita berharap pada Allah SWT Mudah-mudahan Allah SWT segera mengizinkan dan memudahkan kita kembali untuk bisa belajar secara langsung Dengan kita harapkan mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang masih menyebar daerah kita ini segera mulai melandai bahkan menurun dan bahkan sampai berakhir insya Allah Sehingga nantinya kita bisa belajar kembali seperti biasa sebelum terjadinya pandemi ini Tentunya mudah-mudahan senantiasa Allah SWT tetap mencatat segala bentuk aktivitas kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan Baik secara langsung maupun secara jarak jauh Allah catat menjadi satu bentuk catatan amalan kebaikan kita di Yomil Kiyamah Dan mudah-mudahan hal itu akan menjadi sebab Yang mudahkan pelak di Yomil Kiyamah langkah waktu kita menuju surga Allah SWT Nantiasa kita juga berharap pada Allah Mudah-mudahan Allah tetapkan pada kita isi komah dan kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i Allah mudahkan bagi kita untuk menggapainya Dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat Dengan doa yang nantiasa kita terjadikan pada Allah Yang maaf suwada di baginda Nabi SAW Dan tidak hanya kita selalu membaca doa ini dalam setiap harinya Karena doa ini adalah doa yang sangat kita perlukan Agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat Dan Allah memudahkan kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin Rabbana azibna ilman warzukna fahman Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizkan tawriban Allahumma inna na'udibika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yaksha wa min nafsin la tashba' Wa min da'watin la yustajabu laha' Allahumma lah sahla ila ma ja'atahu sahla Wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla Allahumma aslih lana sya'nana kulla Fala ta'kilna ila angfusina torfata'ain Allahumma anin ya rabbal alamin Salamat dan salam semoga senantiasa Kelimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW Pada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya Yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau Sampai hari kiamat InsyaAllah di kesempatan siang hari ini Kita akan melanjutkan membahas alhiwar asani Percakapan yang kedua Dari unit yang kesebelas Al-wahda, al-hadiyata asyrah Maudu'una fi hadihil wahda ma zala Tanatakallam an maudu' al-amakin An-nas wal-amakin InsyaAllah judul pembahasan kita dalam unit kesebelas ini Masih akan berbicara tentang An-nas wal-amakin Amakin itu jama' dari kata makan Artinya tempat-tempat Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya Kita sudah menyelesaikan percakapan yang pertama InsyaAllah di kesempatan ini Kita akan membahas percakapan yang kedua Nantinya dalam setiap percakapannya Akan disimpulkan oleh penulis Dilatihan-latihan setelahnya Baik itu latihan taruh kibnahu'iyah Nanti ada latihan kira'ah Latihan istimak Kemudian latihan kitabah Sebagaimana biasanya yang kita lakukan pada Beberapa pelajaran-pelajaran sebelumnya Sebelumnya Akan itu silahkan Disiapkan kitabnya semua di rumah Dibuka di Al-Wahda Asani Al-Wahda Al-Wahda Al-Hadiya Ta'ashroh Seperti biasanya Umahat dengarkan dulu Cukup didengarkan Kemudian nanti Ada kesempatan Umahat untuk Mempraktekan dan mengulang InsyaAllah Alhamdulillah Bunil ini sudah memberikan pada saya Rekamannya Tapi kalau saya Dengarkan langsung rekaman dari itu Secara langsung Sepertinya Nanti akan butuhkan waktu lebih lama Makanya nanti InsyaAllah rekaman dari Bunil Sampai dari saya InsyaAllah akan saya kirim Sebagai bentuk Apa namanya Audio rekaman untuk Umahat Yang bisa didengarkan di rumah Masing-masing ya InsyaAllah Sekarang saya akan bacakan Dibuka dulu Istami'an Najegi dan Hadithil Tera'ah Dengarkan baik-baik Bacaan Hadal hiwar yaduru Baina lais Wa tamir Pencakapan ini berlangsung Antara lais Dan juga Tamir Namanya lais Lais itu salah satu Nama singa Umahat Asad Jadi Oh Ya lais Asadun Asadun Asad adalah lais Lion ya Lion Lion Lain kali ya Iya Karena nama singa itu banyak Bahasa Arabnya Ada Asad Ada Seperti Hafes Hafes Abu Hafes Umar kan namanya Abu Hafes Abu Hafes itu bapaknya singa Hafes juga singa Lais Abu Lais Ada sebagian dari ulama Mereka nama kunyanya Lais Terus singa Nama lain dari singa Jenis singa yang lain Samir Samir ya Dengan kata Samir yang berbuah Artinya memberikan hasil Memberikan faidah Orang yang nantiasa Berikan faidah Buah Dari kata Samroh Buah Samir Orang yang memberikan faidah Faidah Baik ini Percakapan berlangsung Antara lais Dan Samir Istamian Najah Hidan Dengarkan dulu ya Baik-baik bacaan ini Istamian Najah Hidan Min aina hadorta Hadortu minal yaman Ana yamani Wamata hadorta minal yaman Hadortu kobla asyri sanawat Halma'aka Halma'akal jinsiyatul yamaniya Naam Wamai'jawaju safari Wamai'jawaju safari Jamani Saya ulang Halma'akal jinsiyatul yamaniya Naam Wamai'jawaju safari Jamani Al hadorta Lektor Terima kasih 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 Min Min Terima kasih 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 Jawa Terima kasih 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 Asya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih